Kalau kembali ke Muhyiddin itu, misalnya teman-teman ulun yang sekarang kenal Muhyiddin, segera kenal Gurus Kumpul menjadi Muhyiddin, hari ini mungkin syariat mereka masih berat-at. Anak mereka nanti, cucu mereka. Kita kan sedang menabung masa depan. Karena Gurus Kumpul tugasnya 5-7 abad. Kalau kita nggak ikut-ikutan kerja, nggak dapat bagian. Pekerjaan itu pasti selesai, tapi kalau kita nggak ikut, nggak dapat bagian. Kita bicara abad guru kan bukan untuk generasi hari ini. Boleh aja sekarang itu pecinta abad guru itu yang ulun bawa itu fasek-fasek, nggak masalah. Nanti anaknya, cucunya, buyutnya. Pertaruan kita di situ. Nah syukur-syukur hari ini yang sudah baik kan gitu Muhyiddin yang syariatnya tegak. Tapi jangan disalahkan kalau orang fasek itu menjadi pecinta lah. Dan jangan mereka diberi ekspektasi, diberi tuntutan yang melebih kemampuan mereka kan gitu. Layu kali full on, hafsani, lau, sengahari. Jadi kan kerja panjang, kerja gurus kumpul itu adalah kerja yang berabad-abad, bukan cuma abad. Makanya kalau guru German itu, ayo kita kembali data gini-gini, itu memang harusnya itu tugas sejarah nggak bisa. Mengelaknya nanti bisa keliru. Siapa melihat, orang Islam itu kalau melihat sesuatu tugas atau persoalan atau apa, dia tidak akan melewati kecuali sudah berusaha melaksanakannya. Mungkin yang fasek itu mahabahnya lebih tinggi, yang syariatnya tegak, kalah saja. Ya bisa saja kan gitu, bisa saja. Dan ini mahabah ini kan soal persoalanan hati. Sementara syariat itu kan ibadah jasad kan gitu. Ini kan dua bidang yang, karena manusia ya ruh dan jasad kan gitu. Yang satu, nilai jasadnya, nilai syariatnya sepuluh, tapi nilai hakikatnya mungkin rendah. Yang satu, nilai jasadnya rendah, tapi mungkin hakikatnya malah agak tinggi bisa.